Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wasolatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala adihi wa sahbihi ajma'in amma ba'lum. Para siswa sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, tentu yang Allah muliakan. Kemudian kita sama-sama bertemu kembali di KD 2 atau Bap 2 Perlindikan Agama Islam kelas 12 semester 1. InsyaAllah pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada hari akhir. Namun sebelum kita mulai materinya mari bersama kita awali pertemuan kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, materi pada bab 2 ini atau kali 2 ini di buku paket tertulis materinya kehidupan manusia di hari kiamat. Ini merupakan judul dari KD 1 tentang beriman pada hari kiamat. InsyaAllah beberapa poin penting dari materi ini akan nanti Bapak jelaskan. Beberapa materi yang bisa dibaca oleh para siswa silahkan dibaca dan para siswa dipersilahkan juga untuk mencari bahan lain, bacaan lain, materi lain yang relevan dengan materi kita pada pertemuan di KD 2 ini. Para siswa sekalian kita mulai melihat secara umum dulu materi di KD 2 ini atau bab 2 ini. Nanti pada bagian-bagian tertentu yang memang perlu Bapak jelaskan insyaAllah akan Bapak jelaskan ya. Jadi materi ini merupakan penjelasan dari rukun iman yang ke 5 yang merupakan urutan dari materi akidah atau keimanan dari kelas 10, kelas 11, dan sekarang kelas 12 ya. InsyaAllah nanti di semester 2 kita bahas materi tentang rukun iman yang ke 6, yaitu beriman kepada KD 2. Nah pada bab 2 ini seperti yang tersaji di buku paket ya, dimulai dari penjelasan tentang beberapa ayat Al-Quran yang harus dibaca oleh para siswa. Disilahkan nanti dibaca di rumah, surat yasin ayat 5156. Kemudian dibaca pula surat toha ayat 108 dan 109. Dan pada bagian kedua ini ada penjelasan tentang urutan materi yang ada di bab kedua ini, itu di KD kedua ini. Dari mulai tentang bagaimana kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, di alam dunia ini. Kemudian nanti akan kita akhiri kehidupan ini dengan hari kiamat. Bagaimana pengaruhnya kepada kita, fungsinya apa, dan apa dalil-dalilnya, baik dalil akli maupun dalil akli. Kemudian macam-macam hari kiamat, perilaku yang menunjukkan beriman pada hari kiamat. Kemudian tanda-tanda hari kiamat, kemudian nanti ada peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Para syusah sekalian yang sama-sama dan rahmati Allah, kita lihat sebagai tadabur pendalaman dari materi awal ini, kita sering menyaksikan berbagai peristiwa yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ini pelan-pelan namun pasti berujung pada kehancuran. Baik kita lihat beberapa film misalkan yang menggambarkan itu, juga terinspirasi oleh kenyataan bahwa memang kehidupan ini akan berakhir. Ada banyak film lah yang menggambarkan itu. Kalaupun tanpa film, sebetulnya kita juga bisa melihat kenyataan sehari-hari. Ada gempa, ada mungkin tsunami, ada gunung meletus, ada macam-macam. Ini semuanya adalah pertanda kepada kita bahwa kehidupan ini menuju kepada kehancuran. Nah proses sekalian, kita sering melihat gunung meletus, kita juga sering melihat ada gempa bumi dan bahkan disertai dengan tsunami kalau di pinggir pantai. Ada juga kita sering menyaksikan penguburan jenazah misalnya, kita sering melihat. Ada juga bagaimana akibat dari gempa bumi yang dahsyat terjadi. Ada banyak korban meninggal, kemudian luka-luka dan sebagainya. Ini semuanya adalah bahan perundungan kepada kita bahwa hidup ini memang akan berakhir di dunia ini. Karena itu di dalam akhidat Islam dijelaskan bahwa adanya hari akhirat itu adalah sebagai tempat di mana kita akan dimintai pertunjaban oleh Allah SWT atas semua perbuatan kita di dunia. Ada banyak ayat yang mendasari ini. Pertama kita baca dari surat Al-Qari'ah. Allah menjelaskan tentang bagaimana sekilas tentang proses pada hari kiamat itu. Ini juga yang pernah dijelaskan dan tugasan oleh Bapak-Bapak pada kalian dan sudah dikumpulkan tugasnya. Kemudian juga pada surat Al-Jazalah, Allah menggambarkan bahwa hari akhirat atau hari kiamat itu adalah tempat di mana kita akan mendapatkan balasan. Terhadap yang baik, Allah perlihatkan balasan baiknya. Terhadap amal yang buruk, Allah perlihatkan balasan buruknya. Nah kemudian kita lihat di sini ada beberapa fungsi adanya hari akhir untuk kita yang mengimaninya. Pertama sebagai pemelihara diri manusia yang harus selalu selektif di dalam bertindak dan beramal. Karena nanti ternyata akan ada pertanggung jawaban. Yang kedua sebagai pemacu untuk kita selalu bersemangat di dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga sebagai penunjang kehidupan agar kita tetap tenang. Apapun yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya tidak semuanya akan dibalasi oleh Allah namun akan ada waktu, hari, tempat pembalasan atas amal-amal kita. Jadi meskipun apa yang kita lakukan ini belum berbuah kebaikan, sebutlah belum diberikan ganjaran. Maka di akhirat nanti semuanya akan Allah perlihatkan kepada kita. Jadi saat kita berbuat kita selalu dalam keadaan tenang. Karena semuanya akan ada balasannya untuk kita. Kemudian sebagai penyadaran bahwa kehidupan dunia ini sementara. Kesenangan apapun yang ada di alam dunia ini sementara. Atau kesakitan apapun juga sementara. Semuanya bersifat sementara. Dan yang kelima sebagai perwujudan akhlakul karimah kita menghilangkan beberapa sifat buruk dengan adanya gambaran hari kiamat ini. Kita tahu bagaimana akibat dari akhlak ataupun sifat yang buruk itu. Kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh menjadi pemalah, seraka dan sebagainya. Karena semuanya adalah amal-amal yang di dalam Islam dipandang sebagai akhlak yang buruk. Dan harus dihindari karena semuanya akan ada balasannya. Pada sekalian, kemudian beberapa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa kiamat ini. Yang pertama, manusia tidak hidup di dunia ini selamanya. Jadi ada ila ajalim musamma, ada batasnya. Yang kedua, manusia tidak boleh berlaku semenang-menang selama hidup. Karena segala amal perbuatan pasti akan ada pertanggung jawabannya. Dan ada balasannya di akhirat kelahan tanpa kecuali. Yang ketiga, Allah maha adil. Setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan yang dia lakukan. Yang keempat, kaum mu'min harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Dan kita harus nantiasa siap setiap saat menghadapi kedatangannya. Dan yang kelima, hikmahnya. Ibrahiman pada hari akhir itu akan membuat kita memahami akan kehidupan nanti di akhirat. Akhirat dan bagaimana kita manfaatkan kehidupan di dunia sebagai tempat kita mengumpulkan bekal untuk telah hidup di akhirat. Dan yang keenam, dengan beriman pada hari akhir kita bisa menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Dan kita tidak pernah berburuk sangat kepada Allah, semuanya tentu akan ada balasannya. Dan apa yang dilakukan di dunia ini tidak akan sia-sia. Semuanya akan diperlihatkan balasannya untuk kita semuanya. Para sekalian, kemudian ini ada penjelasan tentang macam-macam kiamat. Kita tahu kerusakan ini ada macam-macam. Ada kiamat sugro, jadi artinya kiamat kecil. Sebuah fenomena dalam kehidupan kita, baik yang terjadi di alam semesta maupun dalam kehidupan kita. Yang skalanya kecil, yang menunjukkan ini adalah tanda-tanda dari kerusakan alam. Misalnya kematian. Kematian manusia itu adalah tanda kiamat sugro. Allah berfirman, A'udzubillahimmanasyaitanirajim, Kullu nafsin za'iqatul mawt wa innama tuwafauna ujurakum yaum al-qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa, za'iqah akan merasakan al-maut, kematian. Dan sesungguhnya balasan pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Kemudian pada ayat yang lain, surat al-Rahman ayat 2627, Semua yang ada di bumi ini akan bernasah dan akan kekal zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi semuanya akan sirna kecuali Allah SWT. Kemudian ada ayat-ayat lain juga yang memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kerusakan itu, kematian, dan sebagainya ini akan terjadi. Tiap-tiap umat mempunyai ajal, batas akhirnya, expire-nya, maka apabila telah datang ajalnya, telah datang waktu kerusakannya, waktu masa pakainya habis, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sedikit pun dan tidak pula dapat memajukannya. Jadi ketika ditetapkan meninggal tangga sekian, hari apa, jam berapa, ya di saat itulah kematian akan datang. Demikian juga dengan tanda-tanda kerusakan yang lain. Ada banyak tanda-tanda yang lain dari kiamat Subro ini bisa kita lihat di kehidupan kita, bahwa ada banyak kerusakan yang terjadi, dan bahkan termasuk diri kita pun harus selalu mengingat itu. Kemudian pasal sekalian ada kiamat Kubro, yang ini kerusakan total alam semesta. Dalam Quran, Allah SWT mengabarkan secara pasti kepada kita tentang kedatangannya. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum inna zal zalatas sa'ati syayun azim. Wai manusia bertawakalah kepada Rabbu, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar, yang amat dahsyat untuk kita. Al-Hajj ayat 1. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan demikian. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat tentang kapan kiamat terjadi, Nabi menjawab, Mal mas'ulu anha bi'a'lam minasail. Kata Nabi yang bertanya, lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya tentang hari kiamat ini kapan terjadi, tidak ada yang tahu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian, yang paling penting bagi kita adalah bukan menanyakan kapan kiamat terjadi, tapi apa yang sesungguhnya kiamat itu atau akhir-akhirat itu Allah ciptakan untuk kita. Dijelaskan ukuran surah Toha ayat 15, dan bahwasannya saat kiamat itu pasti datang, jadi waktu kiamat pasti akan datang, dan akan aku rahasiahkan, kata Allah, kapan waktunya terjadi, untuk memberi pembalasan kepada setiap diri menurut apa yang telah diusahakannya. Jadi waktunya dirahasiahkan, yang jelas bagi kita adalah informasi yang pasti dari Allah, bahwa kiamat terjadi, akhirat datang, litu jeza' qulunapsin bimat tas'ah. Sebagai tempat, sebagai waktu pembalasan bagi setiap apa yang dilakukan di dunia. Jadi inilah fungsi utama dari adanya hari akhirat yang dimulai dengan kiamat. Para iso yang sama-sama dirahmati Allah, kemudian di dalil nakli, yang bisa kita kutip dari banyak ayat dalam Al-Quran, yang ini pun sudah Bapak tugaskan kemarin ya. Pertama, suat Al-Zalah berkaitan dengan kegoncangan, ada surat Al-Waqiyah berkaitan dengan prosesnya, kemudian suat Al-Qiyamah juga sama, menjelaskan tentang langit, bumi, bulan, bintang, semuanya akan rusak. Kemudian pada surat yang lain pun sama, menjelaskan tentang proses itu. Nah, bahkan tentang kerusakan dalam semesta ini, sudah banyak juga dijelaskan oleh para ahli ya, dalam disiplin ilmu masing-masing, misalkan ilmu geologi juga menemukan hal yang sama. Jadi, alam semesta ini ternyata lambat laun, gasnya ini akan mencair, kemudian akhirnya membeku. Dan seluruhnya ini para siswa silakan juga bisa dicari di dalam artikel-artikel yang relevan. Kemudian ilmu astronomi juga menggambarkan demikian, ya tentang kerusakan di alam semesta. Atau ilmu fisika juga telah menjelaskan bahwa sangat mungkin terjadi benturan antara berbagai apa namanya, benda-benda angkasa ini. Dan ini meskipun dalam rentang waktu yang panjang, suatu saat bisa terjadi kiamat. Para siswa silakan juga membaca ya, beberapa penemuan pengetahuan yang lain. Saya kira sangat relevan dengan apa yang dijelaskan dalam ukuran. Para siswa, selamat-selamat dirahmati Allah. Kemudian ada tanda-tanda kiamat dalam beberapa hadis Nabi SAW. Ini dirangkum ada kurang lebih ada tujuh ya. Meskipun tanda-tanda ini lebih kepada tanda-tanda yang bersifat perilaku kehidupan, bukan semata-mata tanda-tanda alam semesta. Misalkan pertama, ketika seorang budak, perempuan melahirkan anak majikannya. Ini kan berkaitan dengan perilaku manusia. Ini ungkapan dari Nabi. Tanda-tanda kiamat dimulai dengan tanda-tanda kerusakan perilaku. Jadi yang dimaksud dengan budak perempuan melahirkan anak majikannya, ya berarti si majikannya itu menggauli dia dan kemudian anaknya ini seolah menjadi anak majikan. Artinya dalam kehidupan pergaulan ini sudah dibikin bebasnya. Yang kedua, ketika para pengembala unta itu bersaing dengan yang lainnya atas bangunan-bangunan yang mewah dan tinggi-tinggi. Jadi orang-orang yang miskin sudah berlomba-lomba di dalam hal kekayaan. Artinya di saat kerusakan terjadi, yang namanya manusia itu sudah betul-betul mencapai kemegahan dunia yang mungkin bisa melenakan dia. Termasuk orang-orang miskin pun sudah mulai berlomba-lomba dalam hal dunia. Yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Tapi di saat yang sama, manusia bodoh dari keimanan. Bodoh dari kidayah. Dan manusia justru banyak melupakan pengetahuan karena mereka sudah diselimuti oleh hawa nafsu dan kerakusan. Yang keempat, meluasnya perilaku minum-minuman keras. Artinya manusia sudah tidak lagi mengindahkan hal dan haram. Yang kelima, masa atau waktu terasa amat pendek. Dalam hadit disebutkan setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa sejam, bahkan sejam itu terasa seperti menyalakan api yang begitu cepat. Dan yang keenam, munculnya dajjal. Yang ketujuh, terbitnya matahari dari barat. Ini beberapa penjelasan dari hadis Nabi yang dirangkum menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat akan terjadi. Para isu sekalian, kemudian kita lanjutkan pada apa yang terjadi nanti di hari kiamat. Setelah dihancurkan seluruh alam semesta ini, kemudian masuklah manusia pada periode atau tahap awal hari kiamat. Atau tahap awal hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'as atau hari pembangkitan. Semua yang bernyawa mati, dan kemudian Allah bangkitkan manusia di Yaumul Ba'as, di hari pembangkitan. Dijelaskan Quran surat An-Nahl ayat 38. Mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ada orang yang tidak percaya akan dibangkitkan lagi di akhirat nanti, tapi dalam ayat ini dipastikan bahwa persangkaan mereka itu salah, karena Allah sudah menjanjikan semua akan dibangkitkan. Ya Ba'asullahu Mayyamud, akan dibangkitkanlah semua yang mati. Dan banyak ayat lain yang senada dengan hal itu. Kemudian masuklah manusia pada Yaumul Hashar atau alam Mahsyar. Mahsyar itu beri tempat manusia berkumpul, dikumpulkan di tempat yang luas di akhirat nanti, yang disebut dengan Yaumul Hashar atau alam Mahsyar. Saat itu manusia akan dikumpulkan, kemudian manusia akan diberitahukan tentang amal-amal perbuatannya. Dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun semuanya, mengumpulkan semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah, dimanakah sembahan-sembahan kamu yang dulu kamu katakan sebagai sembahan-sembahan kalian, sebagai sekutu-sekutu kami, kata Allah. Jadi mereka tidak bisa memanggil Tuhan-Tuhan lain selain Allah di hari itu, karena hari itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuklah manusia pada Yaumul Hisab, hari di mana seluruh amal manusia diperhitungkan atau dihitung. Dalam surat Mujadilah ayat 6, Allah menegaskan demikian, Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan atau mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi seluruh perbuatan manusia akan diperlihatkan catatannya. Mungkin kita lupa dengan suatu perbuatan, namun Allah tidak luput atas semua perbuatan manusia, tentu akan ada catatannya. Dan itu akan diberitahukan kepada yang melakukannya. Ada yang diberikan catatan dengan pertanda kebaikan, ada juga yang diberikan dengan pertanda keburukan, ada yang diberikan di sebelah kanan, ada yang diberikan di sebelah kiri. Ini pertanda dari isi catatan. Fa'amma man'ud ya kitabahu biyaminih, yang diberikan kitab catatan amal perbuatan di sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Karena berarti ini menunjukkan keamalnya banyak yang baik. Wa'amma man'ud ya kitabahu bisyimalik, fayaqulu ya leitani lam'uta kitabiyah. Ada pun orang yang diberi kitab di sebelah kiri, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kitabku di sebelah kiri ini. Ini pertanda bahwa isinya memang perbuatan buruk semua. Anakku sekalian, kemudian masuklah pada fase keempat, yang ini fase yaumul mizan, atau hari amal manusia ditimbang. Jadi ada dua istilah, ada hisab, ada mizan. Ada hisab dihitung, kalau mizan ditimbang. Karena setiap amal itu dihitung beratnya. Bisa jadi amalnya sedikit, tapi berat timbangannya. Sebaliknya, bisa jadi amalnya banyak, tapi ringan timbangan. Dalam Quran surat Al-Quriyah, Allah menjelaskan begitu. Tentang penimbangan amal manusia. فَأَمَا مَنْ سَقُلَتْ مَوَزِينُ فَهُوَا فِيْنِ شَتُرْ رَضِيَهُ وَمَا مَنْ خَفَتْ مَوَزِينُ فَاُمُهُ حَوِيَا Jadi ada yang berat, amal perbuatan ditimbang, ada yang ringan, amal perbuatan ditimbang. Dan sampailah manusia pada fase terakhir, di akhirat nanti, yakni surga dan neraka. Sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi dalam Quran surat Al-Bahina, Allah menggambarkan begitu. Ada yang kemudian berakhir dengan kenimatan surga, dan ada yang berakhir dengan kedahsyatan siksa neraka. جَزَاُّهُمْ إِنْ دَرَبِهِمْ جَنَّةُ عَدْنِيَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْأَنْهَرِ خَلِدِي نَفِيهَا عَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَضُ عَنْهُ زَلِيْكَ لِمَنْ خَشْيَ رَبَّهُ Ini ayat menggambarkan tentang kesudahan orang-orang yang melakukan perbuatan baik di dunia dan beroleh kenimatan surga di akhirat kelah. Demikian juga dengan orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah. وَسِقَ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَا جَهَنَّمَ زُمَرَى Jadi orang-orang yang kufur kepada Allah akan digiring ke neraka jahannam, زُمَرَى Berombongan-rombongan. Termasuk orang-orang yang berbuat perbuatan masyad yang serupa akan dikumpulkan dan digiring ke neraka. وَسِقَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ تَحْلِيهُ Dan banyak ayat lain yang menggambarkan itu, para hiswa silahkan juga membuka ayat-ayat lain atau membuka tafsitas yang lain ini sebagai gambaran kita bagaimana tingkatan surga, bagaimana tingkatan neraka, dan sebagainya. Dalam akuran banyak menggambarkan hal itu. Nah yang paling penting adalah bagaimana cerminan perilaku kita di dunia ini sebagai cermin kita beriman pada hari akhir. Tentu yang paling penting adalah melakukan segala pekerjaan yang baik. Dengan ikhlas, dengan penuh keridoan atas perintah Allah itu. Jadi ini yang paling penting untuk kita lakukan sekarang. Yang kedua, meneladani perilaku terpuji. Selalu ingin melakukan amal-amal yang baik, yang terpuji. Kemudian yang ketiga, takut untuk melakukan dosa. Ternyata akan berakibat fatal di akhirat nanti. Yang keempat, kita segera bertobat jika kita melakukan suatu kekeliruan, suatu dosa, suatu kesalahan. Mumpung belum datangnya kematian. Mumpung belum terjadinya kiamat. Karena pada saat kita masih hidup, berarti masih ada kesayang Allah untuk digunakan oleh kita sebagai waktu untuk bertobat. Meninggalkan perbuatan yang buruk sebelumnya. Yang kelima, tidak ragu untuk menolong orang yang kesusahan. Karena sesungguhnya orang yang menolong dalam kebaikan, mereka akan ditolong oleh Allah nanti di akhirat. Yang keenam, Allah maha tahu segala hal. Termasuk sesuatu yang mungkin sudah kita lupakan. Atau perbuatan kecil yang kita lakukan. Yang ketujuh, mampu memilih prioritas pekerjaan. Mana yang lebih dahulu dilakukan oleh kita, mana yang belakangan kita lakukan. Sesuai dengan urutan perintah dari Allah. Yang kedelapan, senantiasa berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Kemudian yang kesemilan, senantiasa berusaha bersikap seimbang, bersikap adil. Terhadap mana perbuatan akhirat dan mana perbuatan dunia. Yang kesepuluh, takut untuk melakukan dosa dan kesalahan. Karena Allah tidak akan melewatkan penilaiannya, balasannya kepada kita sedikitpun. Yang kesebelas, nantiasa berniat bahwa segala amal ibadah dilakukan karena ikhlas. Mengharapkan reda Allah SWT. Yang kedua belas, melakukan kebajikan dan ibadah semaksimal mungkin. Ya sebagai tabungan amal kita di akhirat. Yang ketiga belas, yakin bahwa sekecil apapun perbuatan akan ada balasannya. Dan yang keempat belas, berikhtiar untuk meraih sesuatu karena beramal di dunia untuk kemudian kita dapatkan pahalanya kepelak di akhirat. Jadi meskipun terlihat amal dunia, tapi kalau didasarnya dengan keimanan ini bisa juga mendapatkan pahala dari Allah. Ya selama ikhlas mengerjakannya dan tidak berhentangan dengan hukum syaringat. Yang kelima belas, tidak larut dalam kehidupan dunia. Tidak lupa dengan kehidupan dunia. Tidak terlalu cinta pada dunia. Karena ini merupakan jalan kita untuk selalu ingat pada kehidupan akhirat. Yang ke enam belas, menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara, sebentar saja. Dan kelak di akhirat kita akan hidup selama-lamanya. Dan yang ke tujuh belas, yang terakhir. Apabila telah melakukan perbuatan buruk, hendaknya segera bertobat. Dan mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Karena kelak di akhirat, seluruh perbuatan buruk kita akan Allah hapus manakala kita bertobat dengan tobat yang sebenarnya. Para isu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Demikian materi bab kedua atau KD kedua ini. Jadi nanti silakanlah dikerjakan latihannya di akhir bab ini. Kemudian juga silakan para siswa untuk mencari bahan yang lain atau sumber yang lain yang relevan. Namun yang paling penting dari KD dua ini atau dari bab dua ini adalah kita harus menyadari, meyakini sepenuhnya bahwa dunia akan berakhir. Seluruh makhluk akan masuk ke alam baru yang abadi. Yaitu akhirat kelak yang diawali dengan hari kiamat. Dan tentu kita yang meyakini akan hari itu untuk bersiap diri. Karena dunia ini adalah tempat kita beramal dan seluruh amal kita akan di pertanjauhan di akhirat nanti dan akan Allah perlihatkan balasannya kepada kita semuanya. Para isu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Demikian yang dapat terjelaskan. Dan segera Bapak akhiri. Semoga bermanfaat. Yang salah datang dari kebodohan Bapak. Tentu kebenaran datang dari Allah SWT. Kita tutup. Subhanakallah. Asyadu'ala ilah ilah anta astagfiruqa wa atubu'ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.